Lepas Pemuda Kelas 2A Madiun melakukan penggeledahan gabungan pada Jumat malam. Petugas gabungan dari TNI Polri, BNNK, dan tim Satop Spatnal, Lepas Kelas 1 Madiun, petugas menyasar 11 kamar yang disinyalir menyimpan barang terlarang. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin oleh Kalapas Pemuda Madiun Ardian Nova Kristiawan dan dilanjutkan dengan membagi petugas yang hadir menjadi dua kelompok. Kelompok A menggeledah enam kamar, yakni blok brawijaya bawah kamar dan blok brawijaya atas kamar. Sedangkan kelompok B menggeledah lima kamar. Dari hasil razia, petugas menemukan barang terlarang seperti kabel modifikasi, senjata tajam modifikasi, kartu remi, kipas angin, speaker music portable, dan teko air. Petugas tidak menemukan handphone, juga narkoba. Kalapas Pemuda Madiun menegaskan bahwa tidak akan segan memberikan sanksi berupa hukuman disiplin kepada warga binaan pemasyarakatan pemilik benda terlarang. Berhasil kamar dunia dan melaksanakan tes berkurin kepada warga binaan. Dan tentunya ini adalah tindak lanjut dari instruksi pimpinan. Dalam ini adalah Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, dalam ini adalah Pak Renhat Siritonga. Instruksi beliau adalah tiga kunci sukses pemasyarakatan, plus satu yaitu penampas rakoba, sinergi, dan melakukan deteksi dini. Dan tentunya juga satunya kembali back to basic. Ini kami melibatkan instansi terkait, dalamannya ada mitra kami, ada BNN, TNI, dan Polisian. Ini adalah merupakan bentuk sinergi kami, komitmen kami bersama bahwasannya kami siap untuk bermanah diri dan melakukan penggantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tadi kurang lebih ada lima kamar yang kita geledah. Oke, hasilnya ini bisa kita lihat bersama ada semacam kabel listrik modifikasi, terus juga ada alat-alat kipas angin yang memang tidak standar sesuai dengan ketentuan, dan juga ada speaker, serta sajem, sajem modifikasi. Ya tentunya untuk tindak lanjut dari temuan yang ada, kami inventarisir, dan kemudian akan kita laksanakan pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kegiatan implementasi instruksi di GenPAS tersebut, lapas pemuda Madiun juga melaksanakan tes urin kepada 20 WBP dan 10 petugas secara ajak.